Besok juga kami akan khusus memeriksa panitra dan terakhir sekali nanti sekali lagi dengan Pak Ketua. Kita undang lagi untuk kandai yang pertama dan yang terakhir karena paling banyak kan Pak Ketua. Jadi tidak cukup hanya satu kali kita harus beri kesempatan dia klarifikasi karena rata-rata laporan itu ekstrim-ekstrim semua. Termasuk untuk hari ini Pak Saldi, Pak Arief Hidayat itu diminta supaya dibertikan juga. Saya bilang kalau dibertikan semua bukan ini, lokalnya sesuai dengan harapan Pak Arief Hidayat, 99-nya harus diresapel. Jadi menggambarkan betapa seriusnya masalah MK kita, baik secara internal, maupun juga terkait dengan harapan publik. Nah terutama menjelang pemilihan umum 2024 sebentar lagi yang ujung dari perselisian hasilnya akan ke sini.